Sehingga kita ke Karanta, itu saya yang kota DPR Kota Kendari, Dapil Menungguatu, pindah ke Dapil Konser Bobana. Saya yang didorong di sini, yang notabene, ada di Kota Kendari. Ya mungkin karena saya memaksimalkan. Jadi sebagai politisi saya penyakit yang umum. Kalau di dunia konser, inilah perjalanan saya menjadi kota DPR di Provinsi Dapil Kota Kendari. Di dalam tiga tahun ini, partai mempercayakan saya ada berbagai macam posisi lah. Ini kan hal baru yang harus kita hadapi. Apalagi sekarang di Klasi DPR hari ini, sehingga 2024 Kota Kendari akan lebih berkembang lah. Dengan tagline Kendari bisa, semua bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak bisa, selama ada kemampuan kita. Terima kasih, wassalamualaikum. ACB, saya bisa. Baik, yang masih ada, yang mau selfie, yang mau selfie silahkan. Rata-rata sih terkait jikaan TAPA melanggulangi banjir ya. Sebenarnya tren AC, juga ada beberapa taker yang diminta. Memang yang utama sih, kita lihat kemana buangan akhirnya. Apalagi tadi disampaikan bahwa ini dia membuang ke Kalikadia. Tadi saya sudah sampaikan kepada tenaga ahli saya untuk segera berkomunikasi dengan DINES, khususnya Cipta Karya dan PPR. Tinggal kita lihat kira-kira di DINES mana nih yang bisa masuk. Untuk usulan usman, usulan masyarakat dalam bentuk TAPA. Oke, tapi seperti itu. Pak, untuk perencansa diri untuk tahun 2024 ya? Nah, kita harapkan dia bisa masuk di perubahan tahun 2023. Apalagi, memang setelah lebaran sepertinya akan dilakukan pembahasan agar perubahan. Kalau terkait dengan dana pribadi tadi, Pak? Kalau tadi ada dana pribadi tadi ada yang disampaikan. Contoh, kayak polisi tidur itu kan tidak bisa di-APBD-kan gitu. Misalnya kita pantau. Jadi, begitu juga dengan Pak Sampah. Setahu saya, Pak Bintaporki ini tidak pernah buat masalah yang kita pantau. Jadi, menggunakan dana pribadi nih Pak untuk membantu masyarakat gitu ya, Pak? Dan ini bukan yang pertama, Pak. Kalau rabat jalan tadi itu, Pak? Kenapa? Kalau rabat jalan tadi? Kalau rabat, apa? Bahwa, bahu jalan itu nggak ada. Mungkin coba kita tanya dulu. Kita tanya dulu ke dines terkait. Kalau memang apa, mereka bisa cover. Sekarang sih cipta karya bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa lihat programnya. Pak, untuk dana pribadi sendiri ada ini ya, Pak? Saya permintaan mereka. Polisi tidur itu buatnya berapa, apa? Pak Sampah buatnya berapa kan nanti mereka ajukan. Misalnya kita, Pak. Pak, proaktif pemerintah Kota Kendari dengan DPR gimana, Pak? Kota Pensi. Sampai ini saya kira belum ada sinerjivitas lah. Kita harapkan memang saya tersampaikan BG Wali Kota, sebaiknya kami diundang. Nama anggota DPR, DPR, Kota Kendari, itu sama-sama. Sehingga apa yang bisa kami lakukan secara terarah oleh pemerintah kan lebih enak. Karena kan kita jalan masing-masing. Saya misalkan pasang paping blok di sini, si A pasang rabat boton di sana. Tapi kan kalau dia sinergi dengan pemerintah kan lebih enak. Ya inilah master plan kita, kira-kira kalian bisa bantu di sini, tidak? Seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!